Terima kasih CTP of Energy worth atau enggak gitu ya Karena mereka itu tuh gak punya stok CTP of Rack ya kan dan hanya punya CTP of Energy ataupun Destruction gitu kalau misalkan nantinya worth it Gue akan rekomendasikan kalau misalkan Enggak ya gue akan rekomendasikan Untuk pake CTP of Rack dulu aja gitu Karena memang gue juga belum tau sih dan ini Gue baru mau nyoba ya gue juga gak melihat Referensi dari creator lain gitu kan Jadi gue itu merekomendasikan berdasarkan Pengalaman gue sendiri aja gitu guys Nah guys jadi disini tuh gue bukan pengen Mewakili Newbie ya karena memang udah jelas sih Kalau misalkan karakter dari Miss Marvel ini tuh Udah jelas worth it banget buat Newbie Dan kalian itu tuh build aja ya Karena memang karakter dari Miss Marvel ini Free to play friendly banget dan materialnya Juga bener-bener murah banget ya dan Damagenya bagus banget untuk free to play gitu Disini kan punya pierce ya 8%an gitu ya 8%an Jadi disini gue tuh pengen Nge-compare aja sih yang sebelumnya gue pake CTP of Rack ya kan disini gue pake CTP of Energy Lebih cepet mana di WBL gitu kan Kalau misalkan dia itu tuh proc friendly Ini udah jelas sih Ya bakalannya lebih cepet Pakai CTP of Energy gitu Kalau buat di WBL Tapi kalau misalkan dia gak proc friendly ya jelas Ya lu pake CTP of Rack aja gitu kan Nah kita lihat guys ini gue di stack 5 Semoga sih proc friendly ya Karena kalau misalkan proc friendly lu pake obelisk pun Bakalan mantep gitu 1180 aja lu bakal kena kok Wah guys proc friendly guys Anjir Langsung 39 bar Gue kalau pake CTP of Rack ya Itu tuh 49 bar loh Serius bedanya 10 bar main Gokil guys Bener hasil ngebut banget ini mah Bener-bener sih Keren anjir Ya udah lu Jangan mikir-mikir lagi Kalau buat WBL doang Tapi kalau misalkan lu nanya Bang gimana bang Kalau buat GBR gitu ya Kalau buat GBR sih Saran gue sih pake CTP of Rack gitu Karena dia itu ada pengurangan damage gitu Untuk pada boss type Maksudnya tuh Pengurangan damage nya tuh Terabaikan gitu Kalau si boss nya itu punya Buff nya gitu kan Gila beneran asli Udah deh Ini mah mantep banget Udah ini mah Bakalan nge save Time low banget lah Buat WBL Tuh kan Beneran guys Cuma semenit doang Gokil Lu bisa Buat Ngeskip Beberapa fase tuh Ya kan Cuman Kayak rotasi-rotasi kayak gitu Jadi kesimpulannya gini guys Lu tuh ya Kalau misalkan lu mau buat WBL doang Saran dari gue sih pake CTP of Energy aja Ya kan Kalau buat WBL doang cepet gitu Karena kan Sebenernya sih dia bagus-bagus aja sih Lu pake CTP of Energy Tapi gue ngerasa tuh Kayak kurang efektif gitu Kalau misalkan lu pake CTP of Energy Jadi GBR ya Kalau Boss-boss macem-macem Kayak ABX GBR itu tuh Dia punya Buff untuk peningkatan Eh Iya Jadi tuh Kayak ABX Ataupun di GBR Dia tuh Punya buff Peningkatan Yang dimana Dia tuh bisa Menurunkan Damage yang Diterima dari lawan gitu Kayak gitu kan Jadi lu pake CTP of Rack aja Kalau misalkan buat di GBR Ataupun di ABX Tapi kalau misalkan lu kayak Misalkan buat WBL Gitu ya Itu tuh pake CTP of Energy aja Itu bakalan ngebut banget sih Gitu kan Nah kalau misalkan lu punya CTP of Destruction gitu Bagus atau enggak Sebenernya sih Gue sangat menyayangkan Kalau misalkan lu pake CTP of Destruction yang normal Karena pertama Ya kan Dia itu tuh Miss Marvel ini Dia udah punya Pasif God Break guys Serius Nah Pasif God Break gitu kan Sementara Kalau misalkan CTP of Destruction normal Dia itu gak ada buff tambahan Di damage nya Kayak misalnya CTP of Energy ini Dia tuh Punya buff tambahan damage Yaitu di chain hit Ya kan Di chain hit 30% Kalau maksimal Dari buff nya Nah sementara Kalau misalnya Normalnya CTP of Destruction Itu tuh gak ada guys Bener-bener Damage buff nya itu tuh Dari 200 proc doang gitu Lu sama aja kayak pake obelis Nah Kalau mau lu pake CTP of Destruction Yang udah di buff Yaitu di CTP of Reforging Yang dimana lu akan mendapatkan Buff tambahan Yaitu setara dengan Peningkatan kepada boss type Sebesar 100% guys Kayak gitu Nah jadinya Ibaratnya tuh Total damage nya Kalau misalkan lu berada di mode boss Tapi itu 300 damage gitu Dan itu lumayan banget gitu kan Lumayan banget Jadi saran dari gue sih Lu Kalau punya CTP of Destruction Lu Reforgingin dulu gitu Minimal ya mighty gitu kan Ya sementara sih Kalau buat Karakter-karakter kayak Miss Marvel gini sih Gak usah lu pakaikan CTP of Destruction yang Udah di Reforging Sampai brilliant juga gitu kan Sementara karena Memang dia tuh gak Meta-meta yang Bener-bener top banget gitu kan Keperluannya sih Ya hanya sebatas itu Dan bagus untuk free-to-play Dan sebenarnya karakter kayak gini tuh Ya memang Gue dirinya buat free-to-play aja sih Gitu kan Free-to-play yang memang Newbie gitu kan Bagus karakter-karakter kayak gini gitu kan Kayak gitu guys Oke guys mungkin itu dulu aja untuk Review dan pembahasan kali ini Dan jadi kalau misalkan lu pake CTP of Energy Gak usah ragu-ragu Lu colok aja gak apa-apa Buat WBL ya kan Ataupun alternatif Ataupun memang lu merasa Karakter dari Miss Marvel ini tuh Lebih cepet dari karakter lain Dan memang iya sih Gitu kan Gue ngerasa dia tuh Demeknya udah sekelas Doctor Strange banget Walaupun sebenarnya Doctor Strange itu Bakalan lebih Berguna Ataupun lebih kepake Di beberapa mode Dibandingkan Miss Marvel ini Apalagi kalau misalkan Di all day seperti GBR itu Masih bagusan ya Doctor Strange gitu kan Dia kalau di all day Kurang bagus Miss Marvel ini Tapi kalau misalkan di Speed Day Karena memang sih sekarang Karakternya Speed Dia itu Bagus guys Di GBR Dormammu guys Gue udah coba kok Emang mantep Tapi kalau buat di all day Kurang banget deh Menurut gue gitu kan Ya Kurang kepake aja sih Kalau gue Mendingan pake karakter lain Kalau gue ya Oke guys mungkin itu dulu aja Untuk pembahasan kali ini Semoga video ini bermanfaat Salam Terutupan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton